Intro Raffi Ahmad dikugat pengadilan gara-gara melanggar protokol kesehatan Dikutip dari suara.com Pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Raffi Ahmad Saat berkumpul bersama teman-teman berbuntu tanjang Dia digugat ke pengadilan negeri Depok Oleh seorang pengacara bernama David Tobing Apa yang Raffi lakukan dapat bertambak signifikan Karena dia punya banyak pengikut, punya banyak fans Nanti dianggap habis vaksin boleh bebas tanpa protokol seenaknya Seharusnya tindakan Raffi memberikan dampak positif bukan negatif seperti ini Kata David pada hari Jumat 15 Januari 2021 David menggugat Raffi lewat pengadilan negeri Depok dengan nomor registrasi PNDPK 012021GF1 Melalui kuasa hukum Rican Siman Juntak dan Winer Pasar Ibu Raffi digugat atas tuduhan perbuatan melawan hukum Karena dinilai melanggar aturan protokol kesehatan Seperti peraturan Gubernur Provinsi Jakarta nomor 3 Tahun 2021 Tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 Tentang penanggulangan coronavirus disease 2019 Dan undang-undang nomor 6 tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan David meminta pengadilan memutus Raffi bersalah Dan menjalankan hukuman berupa tidak boleh keluar rumah selama 30 hari Sejak menerima vaksinasi kedua Raffi juga harus meminta maaf Dan mempromosikan protokol kesehatan Dan vaksinasi kepada masyarakat di 7 televisi swasta nasional 7 kora nasional dan akun media sosial Sebelumnya warganet dibuat heboh karena Raffi amat Kedapatan berkumpul bersama teman-teman Dan tak menerapkan protokol kesehatan Pada hari Rabu 13 Januari 2021 Padahal pada pagi harinya Dia baru saja menerima vaksin di Istana Merdeka Bersama Pak Presiden Joko Widodo